Intro Hai netizen Kembali lagi bersama aku Cema Dan aku Fania Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi Seperti selebriti yang lagi viral Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen Dari selebriti tersebut Hanya di CNN Selalu ada informasi yang up to date dari selebriti yang akan kita bagikan netizen di rumah Tapi sebelum Fania bagikan informasinya Fania mau tanya dulu nih kabar dari Cema Cema gimana nih kabarnya hari ini Luar biasa baik banget dong Apa aja nih yang bajinya cukup unik ya Kasi silver, ungu, hitam dan lain sebagainya Bener banget Luar-luar nih Kalau misalnya Fania sendiri gimana kabarnya? Baik banget dong Terutama dengan Fania menjadi cewek Lagi hari ini Kemarin cewek laut, cewek bumi, cewek langit Cewek kan cewek mamba Hari ini siapa? Cewek misterius Karena umum kan melambangkan sosok misterius gitu gak sih? Umum misterius Ya kan? Ya ini aja Ya biasa Karena ada informasi Cema Yang sehabis itu Agak sedikit misterius Soal hubungan selebriti dengan salah satu mantan pacarnya Emang hubungan siapa sih? Nah daripada penasaran Makanya kita langsung lanjut aja nih Kayaknya informasi yang akan kita bagikan Kena desain di rumah Ini informasi pertama kira-kira datang dari siapa nih Cema? Langsung dibacain aja Jangan lama-lama Oke Biar netizen gak penasaran kira-kira datang Benar banget Sarwenda ulang tahun Terubah teman suberikado mobil listrik Ungkap cerita awal mulanya Wah congratulations ya Selamat ulang tahun atas umur baru yang bertambah Benar banget Tentunya ini pasti bahagia banget ya Karena dikasih salah satu benda yang dihidamkan oleh Sarwenda nya juga Kira-kira gimana awal mulanya? Daripada penasaran kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya Ini dia Walaupun acaranya digelar dengan acara sederhana ya Cuma didatangi sama teman-teman dan kerabatan dekat saja Siap tapi hadiahnya cukup menggodai Mobil listrik Dan yang uniknya Awal mulanya dikasih mobil listrik ini hanya gara-gara celotehan aja Iya Sarwenda bilang Mobil listriknya warnanya lucu-lucu ya Dan tiba-tiba dibeliin langsung sama ruben langsung Itu dia yang menarik Makanya kalau misalnya cari pasangan Cari pasangan kayak gitu Cema Cema Jadi kalau misalnya cuman ngelihat awal misalnya helikopternya lucu ya Besok-besoknya mau dibeliin Itu dia sebenernya Dan ada satu lagi nih yang unik ternyata Anak-anaknya memberikan Sarwenda satu set alat masak Nah mungkin karena tau Sarwenda nya juga suka masak ya Jadi makanya langsung dibeliin nih set masaknya Supaya lebih hobi lagi untuk memasak Untuk anak-anaknya Lebih lagi Kemungkinan banget kode ya kan Pengen dimasakin tiap hari Itu dia bisa jadi Kadang aja kita juga kalau mau dimasakin juga boleh loh ya gak sih Tiap lapan dia Kayaknya pengen banget ngebut banget Pengen ngebutin masakan dari Sarwenda Ya soalnya kan kayaknya enak banget Bener banget Jadi sosok ibu yang bener-bener apa ya All out totalitas sebagai ibu ya kan Bener banget Tentunya pastinya kita juga turut bahagia lah merayakan ulang tahun dari Sarwenda ini Betul Oke kita langsung lanjut lagi nih Bacain komentar dari netizen nih Kira-kira pada komentar apa menanggapi Kalau Sarwenda itu tiba-tiba dibeli mobil listrik nih Yang kita tahu harganya itu juga pasti selangit Cema Selangit sebumi sepertengahan guys Gak-gak-gak Gingung ya Oke kita langsung lanjut dibaca komentar pertama Komentar pertama datang dari siapa nih Cema? Nih komentar pertama datang dari Ika Purnama Ningistih55 Happy Birthday Bunda Sarwenda Semoga sehat selalu dan panjang umur Dan rezekinya lancar Dan doa yang terbaik untuk Bunda katanya Amin Ini pasti banyak banget ya Doa-doa baik untuk Bunda Sarwenda Ya kan di umur baru ini Ya Kita tahu sendiri nih sebelumnya tuh Bunda Sarwenda dan Ruben Onsu juga banyak banget nih Terterpa isu-isu yang sudah mengenakan Bener banget Terus sekarang usianya bertambah Dan mudah-mudahan di usia baru ini Banyak banget kebahagiaan yang datang kepada mereka Amin Pokoknya yang terbaik Wish you all the best banget Pokoknya untuk Sarwenda Oke kita langsung lanjut lagi nih Baca komentar selanjutnya Disini datang langsung dari Nistari underscore L Ya dia bilang tanya saya suka banget sama Bunda Wenda Dia Sultan tapi biasa aja Kelihatan sederhana Salut sama Bunda Ya dong pastinya ya Apalagi yang kita tahu juga Kalo dia tuh termasuk sengseng yang ramah lah Kepada netizen dan juga kepada fans fansnya Dan disini kita bisa lihat kalo dia tuh bener-bener bahagia banget menyambut hari ulang tahunnya Jadi ya itu juga ikut bahagia nih Merasakan kebahagiaan ulang tahun dari Sarwenda Bener bahwa siapa sih gak bahagia dikasih mobil listrik ya kan Nah bener banget sih Dengan warna terang mengerah Nah Udah kayak bubble bee ya kuningan ya Ya udah kita lanjutin ke komentar ketiga Datang dari Fitri Hatrianti Sangata Katanya Happy birthday Bunda Semoga panjang umur dan sehat selalu Dan selalu bahagia dengan keluarga ayah, Onyo, Cici dan Mami Mia Katanya amin Amin Pokoknya di ulang tahun Sarwenda ini kita juga berharap untuk selalu mendapatkan kebaikan yang berlebih di tahun ini Dan juga mendapatkan kesehatan pokoknya Wish you all the best banget deh Wish you all the best banget ya Mudah mudahan di ulang tahun yang saat ini bisa memberikan berkat untuk orang lain juga Amin Oke deh Kita lanjut lagi ya Cema Ke informasi selanjutnya Karena informasi selanjutnya ini tuh Masih ada hubungannya sama informasi yang kemarin sempat kita bawakan Kalau salah satu aktor ini katanya lagi dekat dengan seseorang Ini malah dikabarkan kalau dia tuh lagi dekat dengan mantannya Dengan mantannya Belancarankan nih ya langsung aja ya kan Karena roberang masa rangkul Natasya Belona di syukuran rumah baru Sinyal balikan Kemarin sama Livi Sekarang rangkul Natasya Nah Mau nya sama siapa? Sama Fanny aja Waduh boleh sih Boleh ya Kalau kan sama siapa juga gak mau sih Ya aduh beda dong Oke Nanti servonnya berbeda Gimana cerita ya Ya udah Jadi mau berhasil Jadi mau berhasil Kita harus simak aja di informasinya Ini dia Ada seperti yang kita tahu ya Ya artinya mau kepada siapa Jangan sampai kayak menebar bunyi cinta nih Nah Kayak menebar harapan aja Tapi tidak ada kepastian sesupun Itu dia Coba ini ada kaca Silahkan kaca Oh ya langsung Bisa Bisa Oh ya Oke Kita langsung lanjut nih Baca komentarnya Akhirnya ada komentar apa sih Menanggapi Feral yang Katanya tuh Dicetok logikan lagi dengan Wilona Oke Ini komentar pertama datang dari Newer and the score out 18 Dia bilang katanya Sama Milo ya Reel at Natasya Wilona 12 Tuh kan Masih banyak banget nih Yang pasti pengen banget Kalau Wilona itu balikan sama Feral Tapi balik lagi ya Keputusan ada di tangan mereka berdua Jadi kita gak bisa memaksakan kehendak dari Ya dari aktor aktornya Bener banget Ya kan Kita doakan aja yang terbaik Tetap mereka berdua Mudah-mudahan Salaupun emang Feral harus sama Natasya Wilona Mudah-mudahan Disegerakan Ya kan Bener-mudahan Misalkan sama orang lain ya Udah gak apa-apa Kita terima aja Nah Nih komentar ketua datang dari Adelia15NWVB Gitu ya Kalau ada ayang Natasya Wilona Sela-sela pasti berwarna Hmm Gimana gak berwarna ya Sosok cantik Di sekitar orang-orang Tampan dan Luar biasa Luar biasa itu Pasti langsung jadi Apa ya Center of attention ya Karena cantik dan rupawannya Oke Kita langsung lanjut lagi nih Ke komentar terakhir Selamat datang dari Ajeng Febi PPS 07 Dia bilang Sama cici Adnotasia Wilona 12 dong Kak Brahmasta Feral Tuh kan Balik lagi Kalau misalnya jodoh gak akan kemana Kalau misalnya memang dia jodoh Ya pasti Pasaran lagi Warikan lagi dong Ya kan Jodohnya bisa nih Netizen tuh Jadi salah satu Orang yang Membantu hubungan mereka Ya kan Nah boleh Tidak nih Siap hari Biar mereka juga capek Sudah Pasaran aja Agak mengganggu ya Kalau itu ya Cema ya Netizen maaf benar soalnya Oke deh Ya udah Berarti Gimana nih Cema Kita mau lanjut ke informasi selanjutnya Atau gimana nih Cema Lanjut dong Ya kan Jangan ditunda-tunda nih Kalau masalah-masalah seperti ini Nah Oke deh Karena informasi selanjutnya ini Itu juga masih informasi yang bahagia Dari salah satu pasangan selebriti ya Kira-kira datun dari siapa nih Cema Nih Pertikahan Jessica Mila dan Yaakub Hasibuan Digelar tahun depan Waduh Kalau misalnya kemarin Baru saja Ada penggelaran Pelamaran Ya kan Di Bali dengan mewahnya Dan tidak akan penyanyi favorit gitu kan Dan sekarang udah ada isu Kalau teras Selan depan mereka akan menikah Nah Ini pasti pada penasaran kan Gimana sih informasi lengkapnya Daripada berlama-lama Langsung lihat aja nih Informasinya Ini dia Kemarin udah dapet berita Bahagia Ya kan Sekarang dapet kabar bahagia juga Kalau misalnya mereka mau melangsungkan pernikahan di tahun depan Dan katanya juga akan menggunakan adat batas Dan ada informasi tambahan Kalau mereka tuh akan melangsungkan pernikahannya di Bali lagi Cema Setelah kemarin lamarannya Luar biasa banget kan ya Berarti Bali adalah salah satu pulau favorit mereka Iya Tapi yang unik di sini adalah Mereka melangsungkan pernikahan di Bali Dengan five wali yang internasional banget Terus tiba-tiba Menggunakan Adat batak Adat batak Nah Ini yang unik banget ya Bener banget Karena mungkin aja tuh banyak orang yang pengen nikah di Bali itu pake adat Bali gitu kan Bener Soalnya bener-bener pake batak juga Sesuai dengan salah satu dari mereka ya Ada yang batak ya Itu dia luar biasa banget ya Pokoknya itu tentunya harapan terbaik dari kita lah ya untuk Jessica Mila Karena juga pasti netizen tuh juga pengen melihat Jessica Mila tuh bahagia Karena dia tuh sosok yang menginspirasi juga Karya-karyanya juga keren banget dari Jasmine Pokoknya kita juga berharap yang terbaik lah untuk Jessica Mila Nah kita tunggu kabar baiknya Dari mereka berdua Mudah-mudahan Pernikahannya cepet di-share ya Tanggalnya Jangan sampai bikin netizen penasaran gitu loh Bener banget Tanggal berapa, bulan apa, tahun kapan gitu kan Ya bener banget Yang jelas tahun depan sih Oh itu dia Ya mungkin aja dilangsungkannya di Januari awal ya Wah Ini tanggal pendadang sekali ya Oke udah Kita langsung lihat aja nih Komentar dari netizen pada komentar apa sih Menanggapi Jessica Mila Yang katanya akan melangsungkan pernikahannya itu di tahun depan Nah kira-kira komentar pertama datang dari siapa nih? Komentar pertama datang dari Kiki Oktaviani 856 Selamat ya Jasmine Semoga Tuhan mempersatukan kalian Katanya Amin Amin Kayaknya emang ini salah satu jodoh yang ditakdirkan sama Tuhan ya kan Amin Karena semuanya tuh dilancarkan Ya Dari lamarannya Bahkan kisah cintanya pun lancar semua Gak ada isu-isu miring masalahnya Itu dia Jadi harapannya tetap dilangsungkan lah ya Semuanya dilancarkan sampai ke hari H pernikahannya Amin Oke kita langsung lanjut lagi nih Baca komentar kedua Ini langsung datang dari Etna Dasmoyer15 Dia bilang katanya Wow selamat datang di kerajaan Bataks Jessica Mila gitu tuh kan Karena tuh memang salah satunya ada di Batak kan Jadinya tuh Melangsungkan pernikahannya juga dengan adat Batak Tetap ya tetap ada nuansa Indonesia-Indonesianya gitu loh Makasih dong Apalagi kan Jessica Mila juga Anaknya tuh Indonesia banget ya kan Bener banget Karena tuh banyak disini ya kan Jadi kayak Pride of Indonesia itu kuat banget Masih ada Iya luar biasa Bener nih Kita beralih ke komentar terakhir Datang dari Ezzah Filzana Selamat ya kakak sayang Akhirnya yang ditunggu-tunggu tercapai Lancar sampai hari hanya Amin Sayang Kak Mila katanya Amin Sayang Kak Mila Bener banget Ya kita doakan yang terbaik untuk mereka Mudah-mudahan segala hal baiknya Dapat terkabu atau terlaksanakan dengan lancar ya kan Tanpa ada hambatan apapun Dan kita tunggu kabar baik lainnya Jangan lupa undang-undang kita Gak lupa undang-undang kita Iya Bener banget Kalau mau guna gak boleh Kali aja kita mau ngeliput mereka kan Secara langsung bisa Secara langsung bisa banget Oke ya udah deh Daripada ngalunya makin-makin ya Kita istirahat dulu ya netizen Tapi jangan ke mana-mana Kita sehabis ini juga akan menyampaikan informasi menarik lainnya untuk kalian semua Makanya tetap di CNN Celebrity & Netizen Kembali lagi di CNN Celebrity & Netizen Ben Kali ini kabar bahagia juga Ya kan Tapi dari pasangan yang kemarin sempet gagal tunangan Aduh Bener banget Kadang sedih sih sebenernya ya Tapi gak apa-apa Bener banget Walaupun di tahun 2021 sempet gagal Tapi di tahun 2022 ini moga-moga bisa dilancarkan masa pernikahannya Semuanya ya Bener banget Semuanya tuh dianggap komedi Karena dia tuh sosok komedian Bener banget Jadi udah kita langsung bacain aja nih artikelnya Disini langsung datang dari Cikita Putri bucin banget ke pacar barunya Pernah gagal nikah Ogah sesumbat Ogah sesumbat Ya Ya Udah digembor-gembor kan Udah sayang banget nih Udah gucin banget Udah kayak fix Ini tambatan terakhir ya kan Ya Udah lupa ternyata gagal menikah Ya bener banget Udah sesumbar duluan Tentunya gagal menikah Jadi dia agak menahan diri aja Belajar dari pengalaman sebelumnya ya Biar gak terlalu diumbar Kalau takutnya udah diumbar Tapi malah gak jadi Kan justru malu-maluin Jadi makanya sekarang lebih di private dulu Ketika udah bener-bener fix nih Mau nikah baru Dikasih tau ke media Dikasih tau semuanya Ya Bener banget Oke dan ini pasti ada Banyak yang penasaran Kadar netizen itu Pada komentar apa sih Soal menanggapi kisah putri ini Yang sekarang udah gucin banget Sama pacar barunya Yaudah kita langsung liat aja nih Komentar pertama Kira-kira dateng dari siapa nih Cema Nih komentar pertama dateng dari Sweeties Hubby Hilang satu tumbuh seribu toh Kini dapet yang lebih baik Semoga langgeng ya kakak Bener banget ya Hilang satu tumbuh seribu Karena banyak banget ya Aktor-aktor tampan dan muda Yang pengen banget nih Dapetin cinta Kiki Tapi ternyata Kiki sudah Mempunyai tambatan hati ya Ya bener banget Sudah memiliki satu Apa ya sosok yang udah didam-didamkan Untuk menjadi suaminya Bener Jadi yang sebenernya cuma main-main doang Berarti Gimik-gimik aja sih Oh gimik-gimik Yaudah Oke kita langsung lanjut lagi nih Dibacain komentar selanjutnya Ini langsung dateng dari Cristina Brevi Dia bilang Semoga tahun depan Terlaksana yang kemarin tertunda ya Better wait long than marry wrong Bener banget At Kiki Saputri Wish you good luck Bener banget Daripada Terburu-buru Tapi salah memilih seseorang Mendingan Tunggu waktunya dulu Tapi menemukan sosok yang tepat Bener banget Bener banget Kita lihat nih komentar terakhir Seperti apa ya Sebenernya Dari Yo Safat Boy Waktu Tihon pasti yang terbaik Kak Kiki Dan orang yang tepat Akan datang di waktu yang tepat Semangat dan sehat selalu Kak Kiki Banyak banget ya Doa-doa yang baik Yang datang kepada Kiki Ya kan Bener banget Walaupun kemarin sempet Dapet pasangan yang tidak sesuai Tapi sekarang Mudah-mudahan pasangannya Bener-bener Bisa satu jalan nih Sama satu pemikiran Dan bisa Langgeng sampai kakek dan lain-lain juga Amin Oke deh Ini dari berita bahagia Kita lanjut ke berita yang spektakuler Ini langsung datang dari siapa nih Kira-kira CMA Informasi terakhir kita Langsung kita baca aja nih artikelnya Kolaborasi 5 Diva Begini kerennya penampilan Liodra Tiarani Nima Halini Ziva Magnolia Dan Keisha Lepronka Bawakan Midli Lagu Andalan Waduh Ini penyanyi-penyanyi yang super-duper keren banget Dari nama-namanya aja Sudah terlihat Kalau memang karya-karyanya tuh Lagi booming banget semua lagunya Bangkit banget ya kan Dan mereka tuh kesempatan Manggung berlima sekaligus Dan membawakan lagu Apa ya Masing-masing gitu loh Hmm Lima Diva langsung didarikan Satu di satu lagu Kira-kira seperti apa Kita lihat aja nih informasi lengkap Lengkapnya Ini dia Wah luar biasa banget ya Ngelihat suaranya Apalagi kalau misalnya dari 5 penyanyi ini tuh Punya ciri khasnya masing-masing gitu loh Hmm Jadi ketika menyanyikan lagu bersama Itu bener-bener keren banget kolaborasinya Oke deh Kita langsung lanjut nih Bacain komentar dan netizen Kira-kira pada komentar apa nih Menanggapi 5 Diva Yang dijadikan satu panggung Bener-bener membawakan suatu karya yang super-duper keren banget Bener ya Ya Komentar pertama Amin Amin Tapi yang bener banget ya Setiap lagu yang mereka ciptakan yang mereka keluarkan pasti booming semua Gak ada yang gak booming Itu dia Makanya super-duper keren banget dan bangga-bangga nih sama 5 Diva ini Oh kita langsung lanjut nih Baca komentar selanjutnya Ini langsung dateng dari Ines Nisa Dia bilang katanya Novia gak ada? Belum lengkap Wah Gimana tuh siapa? Berarti yang Diva ya kan? Ini akan ada kolaborasi sama Novia juga ya kan? Iya Oke kita langsung lanjut lagi nih Baca komentar satu lagi yang terakhir Komentar terakhir dateng dari Mial Herit Mungkin Cica belum bisa disebut calon divasi ya Masih butuh latihan lagi soalnya Tapi kalau Novia bisa lah Siapa yang gak tau kualitasnya Bukan fans siapa-siapa Cuma menilai dari penampilan yang didengar dengan telinga dan masasaya Gak apa-apa Siapa yang punya penilainya masing-masing ya kan? Iya Makanya itu kita juga berharap tentunya Kayaknya juga bisa mempunyai apa ya Mempunyai skill yang setara terus ya Walaupun kemarin sempet ada isu miring Tapi harapannya itu jadi pembelajaran dia untuk bisa lebih baik ke depannya Ya oke Ternyata Informasi tadi itu adalah informasi terakhir Kista Tapi jangan kemana-mana netizen Karena di next episode nya Tentunya kita akan memberikan informasi yang jauh lebih menarik Dan juga lebih up to date Dan pokoknya buat kalian gak FOMO ke depannya Bener banget Dan kita juga mau tetap mengingetin kalian nih Tentang protokol kesehatan Ada 5 M Yaitu memakai masker Menjaga jarak Dan juga mencuci tangan Yang keempat menjauhi kormonan Yang kelima mengurangi mobilitas Saya dikata aku Cema Aku Pania undur diri Jangan lupa saksikan terus CNN Omnion MNC Channel Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax